Kemudian yang kedua ada syirikun asgar Ada syirik kecil Syirikun asgar Syirikun asgar disini Itu pun dibagi menjadi dua Ada Yang sifatnya Khofi Khofi itu Tidak nampak Samar, khofi Yang kedua adalah jali Khofi Sesuatu yang tidak nampak Seperti Rasa ria ingin dipuji ketika beribadah Merbagus sholatnya ketika dilihat orang Ria sum'ah Siapa yang bisa mendeteksi hati orang Bapak ibu, makanya Kita sebagai seorang muslim dan musliman Jangan mudah-mudah seudan kepada orang lain Ria itu mengurusan Seseorang kepada ropnya Hati-hati kita perlu hati-hati Melihat kualitas hati kita Kondisi perasaan jiwa kita Janjain kita tergerukoti Dengan penyakit tersebut Sedangkan kita tidak merasa Sedangkan Rasulullah SAW itu Paling mengkhawatirkan Akan hal ini Bahkan beliau lebih khawatir Akan penyakit ria ini Dibandingkan kekhawatiran beliau Atas fitnah dajjal di akhir zaman Kalau fitnah dajjal itu Hanya terkait dengan masa tertentu Tetapi kalau syirik kecil berupa ria ini Bisa menimpa siapapun Bisa menimpa orang awam Bisa menimpa orang alim Bisa menimpa orang-orang hebat Bahkan dalam hadis yang sahih Ada tiga orang yang amalannya hebat Tiga orang amalannya hebat Ini Bapak Ibu Seorang ahli Quran Seorang alim Seorang ahli sedekah Seorang dermawan Seorang mujahid Fisabilillah Tiga golongan yang luar biasa amalnya Tapi ternyata terkuak Apa yang ada dalam hatinya Syirik kecil menimpa hatinya Ternyata Orang yang ahli Quran Dia tidak membaca al-Quran Kecuali ingin dikatakan bahwa Dia sebagai ahli Quran Yang ahli sedekah Bukan karena Allah Tapi ingin disebut di masyarakat Bahasanya dia ahli sedekah Seorang yang dermawan Seorang ahli jihad Yang sering keras Kumandang takbirnya Dalam perjuangan Ternyata tidak ikhlas Kepada Allah SWT Ia hanya ingin disebut Sebagai seorang pejuang Seorang pemberani Dalam perjuangan agamanya Akhirnya apa? Rasulullah SAW Mengabarkan Ketiga golongan tersebut adalah Makhluk pertama kali Yang tersentuh dengan api neraka Maka masing-masing kita Berevaluasi diri Tentang hal ini Hati-hati Banyak berlindung kepada Allah SWT Karena hal ini tidak nampak Kalau seseorang melakukan kesalahan Secara fisik Secara lohir Misalnya dalam sholat Melakukan gerakan yang salah Bisa dilihat orang Bisa ditegur Tapi kebingkauan hati Ketika digurau Ketinggalan ria Rasa ingin dibuji oleh manusia Dalam ibadah Ini jadi masalah Maka ketika niat Seseorang yang di hatinya itu Salah Maka tidak tersisa Dari amal ibadahnya Kecuali aktivitas seragatan Bama'ana Ini sering kita ulang Mudah-mudahan kita menjadi Orang-orang yang ikhlas Beribadah kepada Allah Hanya menghadapkan Ridu dan pahalanya Amin Ya Rabbil Alamin Kemudian syari kecil Yang selanjutnya adalah Jali Jali ini nampak Tapi masuk kategori Syari kecil Seperti orang Bersumpah dengan Menyebut nama Selain Allah Bahkan para ulamak juga Mengatakan Tidak boleh bersumpah Dengan nama Rasulullah Demi Rasul Yang boleh itu Demi Allah saja Kalau demi Rasul Tidak boleh Kadang orang itu Demi Allah Demi Rasul Tidak Demi Allah saja Demi Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Bersumpah dengan Menyebut nama-nama Dari makhluknya ini Suka-suka Allah Kalau seorang hamba Tidak boleh bersumpah Kecuali Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam Subhanahu wa ta'ala Man halafa Bih gawirillahi Fakat asyrak Badan siapa yang bersumpah Dengan menyebut Nama selain Allah Maka dia telah Menyebutkan Allah Maka para ulamak Merinci disini Ibu-ibu Kalau orang Bersumpah menyebut Nama selain Allah Dan dia yakin Akan kekuatannya Dia bisa memberikan Manfaat dan Maldorot Tanpa campur tangan Allah Maka dia jatuh Pada syirik akbar Tapi kalau dia hanya Bersumpah saja Tanpa ada keyakinan Seperti itu Dia masuk pada syirik kecil Ya disini Ini kan kelihatan Orang bersumpah Dengan menyebut Nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menyebut Terima kasih telah menyebut